Penyakit Papiledema Penyakit yang menyerang mantan Timnas Indonesia, Kurnia Mega Pasti banyak yang belum tahu apa itu penyakit papiledema Papiledema dapat terjadi karena penumpukan cairan yang menekan otak dan menyebabkan pembengkakan pada sarak otak Papiledema harus segera ditangani karena jika tidak bisa menyebabkan kebutaan Beberapa pemicu penyakit papiledema Yang pertama cedera traumatis di kepala, radang otak, pendarahan otak, penyumbatan darah Atau CSF di otak Gejala bagi orang yang terkena papiledema Penglihatan kabur, penglihatan ganda, melihat kilatan, mual dan muntah, sakit kepala yang tidak normal Dan kehilangan penghiatan yang langsung beberapa detik Untuk kisah lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu ya